Halo mulai diners, gimana kayak saya? Udah kayak anak selatan belum? Nah, ngomongin anak selatan nih, sekarang saya sudah berada di salah satu showroom mobil klasik yaitu dealer Malik Selatan Jakarta, tepatnya ada di blok emol lantai basement. Nah, di dealer ini atau showroom ini, mobil-mobil klasik yang dipajang itu tergolong masih kondisinya istimewa semua, mulai dari bodi, mesin, kelistrikan, interior, bahkan perintilannya. Jadi, buat kamu-kamu yang ingin cari mobil klasik tapi dengan kondisi yang masih oke, datengin nih dealer Malik Selatan Jakarta. Nanti kita akan simak beberapa mobilnya yang ada di dealer mobil Malik Selatan Jakarta. Pantau terus videonya. Dealer Malik Selatan Jakarta bukan sembarang dealer mobil bekas. Harga mobil di sini dikenal mahal-mahal, tapi bikin dealer karena kondisinya mulus-mulus. Contohnya ada mobil klasik, Holden Statement era 1970-an yang dijual 250 juta rupiah. Lalu, ada juga Honda Accord Cielo lansiran era 90-an yang dijual 150 juta rupiah. Padahal, kalau di pasaran cuma 100 jutaan. Terus, yang mahal di dealer ada Mercedes 280GE dengan banderol 900 jutaan. Mahal bukan? Padahal itu semua mobil tua. Penasaran kenapa bisa mahal? Yuk kita langsung temui pemilik showroom mobil bekas Malik Selatan Jakarta. Halo, Mas Malik. Halo, Mas. Apa kabar? Sehat, Mas? Halo, Mas. Ini dia nih mula diner. Mas Malik ini adalah salah satu penghobi mobil-mobil klasik yang hobinya itu dijadikan bisnis. Dealer showroom mobil bekasnya itu adalah namanya Malik Selatan Jakarta. Nah, karena kita udah langsung ketemu dengan pemiliknya, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Mas Malik, langsung aja ya, Mas. Siap. Mas, dealer Malik Selatan Jakarta ini, Mas. Pertama kali Mas Malik mulai berbisnis mobil ini di tahun berapa, Mas? Kira-kira, Mas? Kalau mulai bisnisnya ya, dari tahun 2002-an. 2002-an? Oh, itu langsung main mobil-mobil klasik gini, Mas? Memang klasik. Saya dari awal konsisten sampai sekarang. Hobinya mobil klasik? Mobil klasik. Oke, oke. Menarik juga. Nah, terus Mas, mobil-mobil ini klasik tapi kondisinya bisa terbilang itu low kilometer dan masih kempling nih, Mas. Ini gimana nih, Mas? Bisa mendapatkan mobil-mobil seperti ini? Apakah Mas Malik restorasi atau dapat apa adanya? Macem-macem sih, Mas. Macem-macem, oke. Jadi, yang pasti itu kita harus hobi dulu sama mobil klasik ya. Baru kita dapat feel-nya ya kan. Terus, gue nyari mobil yang harus yang bagus lah gitu. Gue nggak mau yang jelek, dipermak-permak jadi bagus gitu. Jadi, intinya yang Mas Malik suka dulu, itu mobil baru dibeli. Dan setelah mobil datang ke dealer juga dinikmati dulu gitu. Dinikmati dulu. Kadang kita pakai-pakai dulu dikit. Oh gitu, berarti nggak hard selling dong, Mas ya? Nggak. Jadi, mobil yang ada karena suka dinikmati dulu. Kalau mau pakai-pakai, kalau ada yang suka ya mau gue silakan-selakan. Harganya cocoknya dilepas gitu ya, Mas. Kalau nggak, ya dipakai dulu. Simpen. Nah, Mas, kalau misalnya nih, Mas, ada mobil yang restorasi gitu. Biasanya berapa lah, Mas, proses restorasinya, Mas? Restorasi macem-macem. Bisa sampai satu tahun, bisa dua tahun. Tergantung tingkat kesusahannya sih, Mas. Kesulitannya kayak gitu ya. Nah, kalau untuk mobil klasik, Mas, kesusahan itu lebih dominasi di engine atau pernak-pernik perintilan mesti misalnya list-nya atau apanya. Itu yang paling susah, pernik-perniknya. Pernak-perniknya itu, perintilannya. Iya. Itu bener nggak sih, Mas? Kalau harganya tuh mahal pernak-pernik itu. Memang lebih mahal dari part engine. Nah, kita ambil contoh satu aja, Mas. Misalnya mobil yang ada di belakang kita kan holding statement, Mas. Nah, ini Mas Malik ini dapet dari mana, Mas? Jakarta? Jakarta. Dari Jakarta. Kondisinya apa adanya seperti ini? Apa adanya seperti ini, Mas? Nah, untuk list-list-nya, Mas, atau misalnya weepernya sekalian, ini masih ori semua, Mas? Masih, masih. Masih ori? Masih ori. Kalau dalamnya restorasi, berarti? Iya, dalam restorasi. Engine pun udah di-swap. Engine udah di-swap, ya. Tapi Mas dapet itu udah kondisi begini, udah di-swap, udah di restorasi, ya? Oh, iya. Oke, Mas. Nah, terus, Mas, mobil Eropa dan mobil Jepang. Ini kan ada nih di sini. Cuannya lebih cepat mana, Mas? Lebih cepat mana? Lebih cepat mana? Lebih cepat. Sama aja sih, Mas. Sama aja. Tergantung kondisi juga sih, ya? Kondisi, ya. Kalau kondisi biasa-biasa, itu agak lama lagunya, Mas. Ya, itu kalau dari waktu. Kalau dari cuannya lebih besar, mana nih, Mas? Eropa sama Jepang nih, Mas. Kalau untuk mobil klasik, nih. 50-50 lah. 50-50 ya? 50-50 ya? 50-50. Berarti mobil Jepang itu tidak menutup kemungkinan, harganya juga bisa bagus ya, Mas? Bagus. Jepang bagus. Oh, Jepang bagus. Jepang bagus. Gak melulu Eropa, ya? Gak melulu Eropa. Jadi, zamannya mungkin berubah, ya? Mungkin sekarang zamannya Jepang. Sekarang zamannya Jepang. Oke. Kalau Eropa itu berarti pas kapan, Mas? Zaman-zaman era. 3-4 tahun lalu. Itu Eropa? Eropa. Gila sih. Gila. Sekarang lagi zamannya Jepang, ya? Jepang. Mereka kan balik ke nostalgia, bring back memories. Bring back memories. Jadi, Jepang-Jepang era 90-an, itu lagi naik down. Oh, gitu saat ini, ya? Iya. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu ya Mola Diners-nya. Salah satu dealer mobil bekas, tapi bukan sembarang mobil bekas. Jadi, dealer Malik Selatan Jakarta ini, kepunyaan Mas Malik ini adalah mobil-mobilnya itu mobil-mobil pilihan, bukan mobil sembarangan. Mas Malik itu nyari mobil, apa yang menurut dia suka, itu dia beli. Tapi dengan dasar, dia itu dari dulu, dari SD, ya? Dari SD. Udah hobi mainan mobil nih, Mola Diners itu, ini parah banget nih. Kayaknya udah mengakar nih, mobil-mobil nih ada di dalamnya Mas Malik nih. Kalau dulu kan gini, Mas. Kalau dulu tuh kita beli mobil tua, karena duitnya terbatas, gitu. Kalau sekarang kebalik nih. Oh, iya? Beli mobil tua, karena kebanyakan duit. Karena nonton-nya mobil-mobil ini adalah bukan mobil utama ya, Mas. Mobil kedua, mobil ketiga, ya? Tapi kan ada juga, Mas. Misalnya mobil Jepangan nih, waktu itu saya ngeliat ada Honda Jen-nya ya. Itu kan masih bisa dipakai buat harian, Mas. Bisa. Berarti, memang peruntukannya mobil ini sebenarnya untuk mobil kedua, ketiga, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mobil-mobil tertentu masih ideal untuk dipakai harian juga. Masih mampu. Oh, iya? Oke. Nah, itu yang mau ada di Ners ya. mobil Eropa atau mobil Jepang klasik itu, kalau kondisinya mesinnya sehat, kelistrikanya sehat, terus ya bodinya juga masih utuh, masih bagus. Sebenarnya dipakai harian pun tidak masalah, asal tentunya dengan perawatan yang rutin ya, Mas. Ya, sama istilahnya, si pemilik itu memahami dari karakter mobil tersebut. Jadi, untuk di jalan itu, cara penggunaannya, perawatannya juga sudah terbiasa. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti mau gop di jalan. Nah, kita akan ada beberapa pertanyaan lagi kepada Mas Malik. Stay tune terus ya. Oke, mula di Ners, kita lanjut lagi nih, nanya-nanya sama Mas Malik. Mas, saya masih penasaran nih, Mas, dengan mobil-mobil yang Mas dapet ini kan terbilang bagus ya, kondisinya gitu. Kondisinya masih bagus. Gimana sih, Mas, cara ngedapetinnya? Boleh diceritain, ya nggak ampe ke dapur-dapurnya, maksudnya, biar yang umum tahu. Caranya gimana, Mas, biar dapet mobilnya? Apakah dari jaringan atau gimana nih, Mas? Dari jaringan sih, Mas. Jadi di setiap kota ada gitu, Mas? Ada. Harus ada. Setia, setiap tikungan ada nih? Iya. Harus rajin terus lihat informasi dari teman-teman. Mas, di sini ada ini, di sini ada ini. Lihatin dulu, kita pilihin dulu. Begitu yang bikin kita nggak bisa tidur, itu yang kita datangin, Mas. Pokoknya ampe yang nggak bisa buat tidur ya? Paling jauh di kota mana, Mas? Pernah dapet mobil, Mas? Saya sampe Kalimantan Barat, sampe... Mas, koki. Hampir pernah semua sih. Dan didatengin? Datengin. Dari sananya ditawing apa dinaikin, Mas? Ditawing sih. Kalau dulu saya, sebelum buka showroom juga, sering-sering saya bawa sendiri. Sering dibawa sendiri ke Jakarta dari lokasi pengambilan unit mobil ya? Wow, itu... Lebih menantang sih itu. Iya, sekalian untuk membuktikan bahwa mobil tersebut kondisinya layak ya dipakai gitu ya, Mas. Iya, oke. Keren, 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 lah. Oke, berarti kalau dari jaringan istilahnya berarti kayak di Pulau Jawa, kayak misalnya inilah, Mas. Kota-kota yang mungkin kecil gitu, Mas. Pernah, Mas? Misalnya, pekawangan atau kudus. Apa Mas? Dapet Mas ke sana, Mas? Oh iya? Pernah. Terakhir, kalau di daerah Jawa Tengah mobil apa nih, Mas? Yang didapet, Mas? Taf GT, Pak. Di kudus, ya? Taf GT di kudus. Kilometer 27 ribu. Kilometernya 27 ribu. Tahun? Tahun 86. Wess, gila. Tahun titi pertama itu ya. Kayak black. Iya, iya, iya. Wah, itu spesial banget ya, Mas. Spesial banget. Dan itu dapet aja, Mas, infonya ya, dari jaringan tersebut. Orang pekalongan sendiri, orang sananya sendiri, pada nggak tahu tuh teman-teman. Mbak Beli ngumpet. Misterius. Misterius. Ah, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oke, berarti, Mola Diner salah satu kunci dari Mas Malik untuk mendapatkan mobil-mobil yang kempeling bodinya, mesinnya masih sehat, interiornya juga masih oke, itu adalah jaringan. Jadi, jaringan itu harus diperluas silaturahun. Iya, 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 iya. Betul. Banyakin teman gitu. Banyakin teman. Banyakin teman. Ntar info masuk aja, Mas, ya. Betul. Oh, gitu, Mas. Nah, oke, Mola Diner. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Malik, selaku pemilik dari Malik Selatan Jakarta Classic Showroom. Oke, Mola Diner. Kalau kamu pengen beli mobil-mobil klasik era 90-an, 80-an, atau 70-an, cocok nih, langsung datengin aja dealer Malik Selatan Jakarta yang ada di Blok Eng Mall, lantai basement ya, Mas Malik, ya. Lantai basement. Dan di Instagram-nya juga ada Malik Selatan Jakarta. Di situ ada kontak person-nya juga. Juga ada beberapa katalog-nya ya, Mas, ya. Nah, untuk mobil klasik ini yang harus digarisbawahi adalah acuannya bukan harga, sekali lagi. Tapi adalah satu hobi, terus keduanya kondisi mobilnya, itu sangat berpengaruh. Jadi, kalau umumnya harga mobil pasaran, mobil bekas itu misalnya harga 70-80 juta, di dealer ini harganya bisa di atas 100 juta. Tapi, untuk mencari mobil-mobil yang ada di Malik Selatan Jakarta ini, tidak sembarangan. Seperti contohnya tadi di kota Kodus, Tafjiti ya, Mas, ya. Satu kota nggak ada yang tahu kalau itu orang punya. Mas Malik dari Jakarta malah yang tahu. Seperti itu, Mladeners. Jadi, kalau main mobil klasik itu kita punya duit, belum tentu kita bisa dapat mobil yang kita pengenin, ya, Mas, ya. Fungsinya seperti itu, Mladeners. Oke, Mladeners, jangan lupa, kalau mau beli mobil klasik, datang ke Malik Selatan Jakarta di Blok Emol Lantai Basement. Sampai jumpa lagi, Mladeners. Salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih.